Kejar dan Cita DNA yang terikat pada protein DNA berbentuk seperti benang halus yang panjang yang disebut dengan kromatin Saat pembelahan sel, benang kromatin akan memadat menjadi kromosom Kromosom berada di dalam inti sel tubuh Manusia memiliki 46 kromosom di tiap inti sel tubuhnya 44 kromosom merupakan kromosom tubuh atau autosom Dua sisanya adalah kromosom kelamin atau gonosom yang menentukan jenis kelamin Ketika terjadi pembuahan, sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu akan melebur Saat inilah, gen diwariskan oleh orang tua kepada anaknya Karena itu, ada sebagian sifat kamu yang mirip dengan ibu dan sebagian mirip dengan ayah Gen terdiri dari DNA DNA adalah dua rantai polinukleotida yang berpilin dan salin terikat satu sama lain Struktur DNA ini dikenal dengan helix ganda atau double helix Polinukleotida artinya gabungan dari banyak nukleotida Tiap nukleotida terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen Basa nitrogen ada dua jenis yaitu purin dan pirimidin Basa purin ada guanin dan adenin Basa pirimidin ada timin dan sitosin Basa adenin berpasangan dengan timin, sedangkan basa guanin berpasangan dengan sitosin Selain DNA, ada juga yang disebut dengan RNA RNA hanya terdiri dari satu rantai polinukleotida Nukleotida pada RNA sedikit berbeda dengan DNA Jenis gula pada RNA adalah gula ribosa, sedangkan basa pirimidinnya adalah urasil Perbedaan DNA dan RNA lainnya adalah rantai RNA yang lebih pendek dan jumlahnya yang tidak tetap Penelitian pertama tentang pewarisan sifat dilakukan oleh seorang ahli botani asal Austria bernama Gregor Mendel Atas jasanya tersebut, Mendel dijuluki sebagai bapak genetika Hukum Mendel I menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet terjadi pemisahan alel secara bebas Mendel menyilangkan kacang ercis yang memiliki satu sifat beda yaitu kacang ercis berbunga ungu dengan berbunga putih Kedua tanaman ini disebut dengan parental atau induk Warna ungu dan putih yang terlihat disebut dengan fenotip Setiap fenotip dikendalikan oleh alel atau pasangan gen yang disebut dengan genotip Warna ungu memiliki genotip U besar, U besar Sedangkan warna putih memiliki genotip U kecil, U kecil Huruf besar artinya gen bersifat kuat atau dominan Huruf kecil artinya gen bersifat lemah atau resesif Setiap induk akan menghasilkan gamet yang memisah secara bebas sesuai hukum Mendel I Kacang berbunga ungu menghasilkan gamet U besar Sedangkan kacang berbunga putih menghasilkan gamet U kecil Ketika disilangkan keturunan atau filialnya memiliki genotip U besar, U kecil Ketika gen dominan bertemu dengan gen resesif Gen dominan akan menutupi sifat gen resesif sehingga semua filial satu akan berbunga ungu Jika sesama filial satu disilangkan kembali, maka gamet yang terbentuk dari setiap parental adalah U besar dan U kecil Gamet U besar bertemu dengan U besar, hasilnya U besar-U besar, dan seterusnya Hasil akhirnya atau filial dua memiliki perbandingan bunga ungu dan bunga putih adalah 3 banding 1 Hukum Mendel II menyatakan bahwa alel yang memisah saat pembentukan gamet akan bergabung kembali secara bebas Mendel menyilangkan kacang ercis yang memiliki dua sifat beda Yaitu kacang ercis berbiji bulat dan kuning, genotipnya B besar-B besar-K besar-K besar Dengan kacang ercis berbiji hijau dan keriput, genotipnya B kecil-B kecil-K kecil-K kecil Genotip B besar-B besar-K besar-K besar menghasilkan gamet B besar-K besar Sedangkan genotip B kecil-B kecil-K kecil-K kecil menghasilkan gamet B kecil-K kecil Ketika disilangkan, semua filial satu menghasilkan genotip B besar-B kecil-K besar-K kecil Dengan fenotip berbiji bulat dan kuning Lanjut di persilangan kedua antara sesama filial satu Parental B besar-B kecil-K besar-K kecil disilangkan dengan B besar-B kecil-K besar-K kecil Gamet yang dihasilkan dari masing-masing parental ada 4 macam Yaitu B besar-K besar, B besar-K kecil, B kecil-K besar, dan B kecil-K kecil Ketika disilangkan, alel-alel tersebut akan bergabung secara bebas sesuai hukum Mendel 2 Contohnya gamet B besar-K besar bertemu dengan B kecil-K kecil menjadi B besar-B kecil-K besar-K kecil Dan seterusnya sampai semua kotak penuh Sehingga dihasilkan perbandingan filial 2 adalah 9 bulat kuning dibanding 3 bulat hijau Dibanding 3 keriput kuning dibanding 1 keriput hijau Gen bukan hanya mewariskan sifat tetapi juga bisa mewariskan kelainan atau penyakit Contohnya orang yang mengalami kelainan albino karena tidak adanya pikner melanin Hal ini menyebabkan kulit, rambut, sampai alis mereka berwarna putih Kondisi albino ditentukan oleh gen A kecil-A kecil Contoh lainnya adalah kelainan buta warna yang ditentukan oleh gen C kecil-B kecil yang terikat pada kromosom X Penderita buta warna sebagian tidak dapat melihat warna tertentu Sedangkan penderita buta warna total tidak bisa melihat warna sama sekali Bagaimana? Sudah makin paham ya mengapa kita semua berbeda-beda dan mengapa kita mirip dengan orang tua kita Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan bentuk tubuh yang diberikan Tuhan kepada kita Perbedaan yang kita miliki bukan digunakan untuk saling berbusuhan atau mengejek ya Justru untuk saling menghargai satu sama lain Suatu hari terjadi kecelakaan dan korban tidak diketahui identitasnya Bagaimana cara mengidentifikasi korban sesuai dengan materi pewarisan sifat yang baru kita pelajari? A. Melakukan tes DNA B. Mengambil sidik jadi korban C. Menyebarkan di media sosial D. Menanyakan ke orang-orang di TKP Coba tulis jawabannya di kolom komentar ya Kalau mau latihan soal lebih banyak topik pewarisan sifat makhluk hidup Yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore Kejar Cita Kejar Ilmu Raih Cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!